selamat menikmati resep-resep terbaru yang bakalan aku share disini, yuk langsung aja kita masak let's start cooking sobat disini aku udah nyiapin kentangnya ya, kentangnya sudah aku potong dadu dan sudah aku goreng ini sebanyak 200 gram ini untuk menemani sambal gorengnya dan sambal goreng ini kita pakai daging khas dalam, ini sebanyak 300 gram, kita akan potong serasi dengan kentangnya ini saya pakainya, ingat ya pakai daging khas dalam, karena itu adalah bagian daging sapi yang paling empuk, jadi dagingnya gak perlu direbus-rebus dulu ya nah sobat, ini ada bagian yang warnanya seperti putih, silver ini kita buang dulu karena dia nanti kalau kita masak dia akan keras, ini seperti urat, namanya silver skin selanjutnya agar daging sapinya ini tidak alot, kalian lihat disini ada serat dagingnya arahnya ke kanan dan ke kiri kita potongnya berlawanan arah ya setelah itu kita potong jadi potongan dadu sobat, sekarang kita siapkan chopper yang pertama kita butuhkan adalah satu buah tomat ya kita potong jadi ukuran yang lebih kecil supaya mudah untuk masuk ke dalam chopper lalu kita masukkan satu buah tomat ke dalam chopper lalu tambahkan delapan buah bawang merah dan tambahkan empat siung bawang putih next, siapkan satu saset desaku bumbu balado kita masukkan ke dalam chopper bubunya ini kita haluskan ya sampai benar-benar halus sobat sampai semua bumbunya tercampur rata seperti ini ya kita sisikan dulu siapkan wajannya panaskan dulu wajannya dan tambahkan 50 ml minyak goreng setara dengan 3 sendok makan minyak goreng sobat ini bumbunya lihat warnanya seperti kita tuh lagi bikin ulekan bumbu ya cantik dan ini seperti menggunakan cabai merah yang segar dan ini kita tumis dulu ya sobat sampai bumbunya ini semuanya tanap dan juga nantinya dia akan lebih gelap lagi warnanya ya aromanya langsung tercium nah ini sekarang kita siap memasukkan dagingnya sebanyak 300 gram kita masukkan ya sobat tetap gunakan apinya yang besar ketika kita masak dagingnya ini ya kita mau mengeluarkan aroma dan rasanya jadi jangan dibalik-balik dulu biarkan dia menyerap semua bumbunya sobat baru kita tumis setelah dagingnya berubah warna seperti ini siapkan air airnya sebanyak 100 ml ya atau setara dengan setengah gelas belimbing air kita aduk rata tetap gunakan api yang besar ya sobat ya setelah itu tambahkan kentang sebanyak 200 gram ini sudah saya goreng dan sudah dipotong dadu masukkan kentangnya kita aduk rata kita biarkan kentangnya ini juga menyerap bumbunya supaya nanti kentangnya ketika kita makan akan terasa bumbunya juga lanjut tambahkan 1 sendok teh garam untuk menambahkan rasa asin dan tambahkan juga 1 sendok teh gula pasir kita aduk rata kembali kita biarkan bumbunya nyerep dan nantinya kadar airnya makin berkurang ya selama 3 menit ya kita tunggu sampai airnya berkurang sedikit sobat ini sekarang sudah mengental dan kadar airnya sudah berkurang matikan apinya siap kita sajikan sini dong tarik sis kepo kan hasilnya kayak gimana dagingnya dijamin empuk guys mari kita makan ini aku belum pakai nasi ya empuk daging sapinya karena tadi kita pakai daging hasil dalam kita bisa tahu ya sambal goreng yang enak tuh kalau kita dapetin rasa pedasnya gak lebay dagingnya empuk kentangnya itu juga gak lembek karena tadi kita goreng warnanya cantik lagi hmm sobat simpel masih banyak video-video resep yang wajib kalian recook di youtube channel indonesian simple udah banyak banget resep yang aku share disini dan terima kasih banyak kalian sudah menonton video ini dari awal sampai akhir semoga bisa menginspirasi kalian semua dan jangan lupa nih buat teman-teman yang baru nonton subscribe youtube channel indonesian simple sampai ketemu lagi di youtube channel indonesian simple bersama saya Chef Martin Praja indonesian simple masa simple nah ribet sayonara bye-bye SEE entwickeln KELOLAND KEMER confident Prime Selamat menikmati